Jodoh sinaga langit jelit 4. Adik Liang Hang Yei, kita sudah menyetujui akan perjodohan itu, akan tetapi terpaksa kami harus berterus terang bahwa kita tidak dapat merayakan pernikahan secara sah karena anakmu itu kami terima bukan sebagai istri yang sah dari anak kami, melainkan sebagai seorang selir. Oh Liang Hang Yei terkejut sekali mendengar ini. Sementara itu, bilang yang sejak tadi mendengarkan dengan heran dan bingung, kini tidak dapat menahan lagi gejolak hatinya. Ibu, apa artinya semua ini? Siapa yang akan dijodohkan Kwee Hujin mengapa begini teriak Liang Hang Yei tanpa menjawab pertanyaan anaknya karena hatinya sudah panas oleh ucapan Nyonya Kwee bahwa puterinya hanya akan dijadikan selir. Dengarlah dulu dengan hati tenang, adik Liang Hang Yei, kata Nyonya Kwee dan Bilan terpaksa menahan gejolak hatinya dan ikut mendengarkan dengan hati penasaran. Memang ada sedikit kesalahan ketika kami mengirim coblang, yaitu kami tidak menjelaskan sifat perjodohan itu. Yang kami kehendaki adalah melamar Bilan untuk menjadi seliranak kami, bukan sebagai istri yang sah, gila. Ibu, apa-apaan ini kembali Bilan berseru. Akan tetapi ibunya memandang kepadanya dengan muka merah karena Liang Hang Yei juga sudah menjadi marah dan penasaran. Tunggu dulu, Bilan katanya kepada putrinya, lalu ia menghadap Panglima Kwee dan istrinya dan suaranya terdengar lantang dan ketus. Kwee Chiang Kun dan Hu Jin, apa artinya penghinaan ini? Jelaskan mengapa memandang kami serendah itu adik, Liang Hang Yei, tenanglah. Kami sama sekali tidak memandang rendah, akan tetapi ketentuan ini adalah demi kebaikan kita bersama. Terus terang saja, kami sudah mendengar tentang riwayat masa lalumu di Chin Koan, di rumah pelesir bunga serumi, ah wajah Liang Hang Yei menjadi pucat sekali dan ia terkulai, agaknya akan terjatuh dari kursinya kalau saja Bilan tidak segera merangkulnya. Maafkan kami, adik Liang Hang Yei. Dengan adanya kenyataan itu, tentu engkau maklum bahwa tidak mungkin putra kami menjadi mantu yang sah darimu. Kita tidak mungkin berbesan. Akan tetapi kalau puterimu menjadi selir anak kami, hal itu lain lagi, tidak akan mencemarkan nama dan kehormatan keluarga kami dan anak kita tetap dapat hidup bersama. Tiba-tiba Liang Hang Yei menangis terseduh-seduh. Bilan tak dapat menahan kemarahannya. Aku baru tahu sekarang. Paman Kue dan Bibi maksudkan bahwa kalian melamar aku untuk dijadikan selir kakak Kue Cun Ki. Dan kalian berani menghina ibu seperti itu. Keparat. Apa dikira aku sudi menjadi selirnya? Menjadi istrinya pun aku tidak sudi. Dan belum apa-apa kalian telah menghina ibuku. Kalian sekeluarga tidak pantas menjadi sahabat baik, patutnya menjadi musuh-musuh kami. Hayo kalian cepat minta maaf kepada ibuku atau aku harus menggunakan kekerasan. Bilan menjulurkan tangannya dan sekali tangannya memegang kursi dan meremasnya, terdengar suara berdetakan dan kursi itu patah-patah. Kini ia memegang sebatang kaki kursi untuk dijadikan senjata, matanya berapi-api penuh hancaman. Kue Ciyang Kun dan Kue Cun Ki sudah bangkit dan mereka mencabut pedang untuk memelah diri kalau Bilan menyerang. Bilan, jangan tiba-tiba Liang Hang Yei menjerit dan menubruk putrinya. Akan tetapi, ibu. Mereka ini keterlaluan sekali menghina ibu. Merendahkan kita seperti itu. Mereka harus minta maaf kepada ibu, atau kalau tidak aku akan mengamuk. Jangan, jangan, anakku, mereka, mereka itu benar, aku, aku, memang tidak pantas berbesan dengan mereka. Bilan, anakku, mari kita pergi, marilah, anakku Liang Hang Yei menarik-narik tangan putrinya. Dengan hati penuh kemarahan dan penasaran, Bilan terpaksa menaati ibunya. Ia melontarkan kaki kursi itu ke arah dinding dan dengan suara nyaring kaki kursi dari kayu itu menancap pada dinding seperti sebatang anak panah. Lalu ia membiarkan dirinya digandeng dan ditarik ibunya keluar dari gedung itu. Setelah ibu dan anak itu pergi, Panglima Kue E, istri dan putranya duduk tertegun. Wajah mereka agak pucat karena tadi mereka merasa khawatir sekali. Tidak mereka sangka akan begini akibatnya. Panglima Kue E menghela nafas panjang. Aduh, aku merasa menyesal sekali bahwa persahabatanku dengan Honsi Tiong akan menjadi putus seperti ini. Aku merasa menyesal sekali mendengar berita tentang masa lalunya Liang Hang Yei yang memaksa kita mengambil keputusan seperti ini. Aku pun menyesal, suamiku. Akan tetapi bukan berita itu yang patut kita sesalkan, melainkan masa lalu Liang Hang Yei itu sendiri. Bagaimanapun juga sakit dan tidak enaknya, sekarang kita telah bebas dari ikatan perjodohan yang tidak kita suka itu, Cun Ki. Kami harap engkau tidak akan menjadi kecewa dan bersedih dengan terputusnya ikatan perjodohan ini, kata Panglima Kue E sambil menatap wajah putranya yang masih agak pucat. Kue E Cun Ki menghela nafas panjang. Ayah dan ibu, tidak dapatku sangkal bahwa aku tadinya amat kagum dan mencinta Hon Belan. Akan tetapi melihat sikapnya tadi, baru aku melihat betapa betul kata-kata ibu bahwa ia tidak pantas menjadi mantu ibu karena ia begitu asar dan liar. Selain itu, aku sudah mendengar sendiri bahwa ia tidak sudi menikah denganku, maka aku tidak kecewa dan tidak bersedih. Di dunia ini bukan ia satu-satunya wanita, dalam hatinya, pemuda ini merasa mendongkol dan sakit juga mendengar betapa tadibilan menyatakan bahwa ia tidak sudi menjadi istrinya, apalagi selirnya. Nyonya Kue E kini dapat tersenyum. Jangan khawatir, anakku. Aku akan mencarikan gadis yang lebih cantik, lebih terpelajar dan lebih lembut, lebih menghormat orang tua dan lebih dapat mencintamu, daripada gadis-gadis binal itu, dalam benak nyonya Kue E terbayang wajah Chiang Dihang, putri pembesar Chiang Kuei. Demikianlah, biarpun Panglima Kue E merasa menyesal sekali karena terpaksa dia harus memutuskan hubungan yang tadi ngarat sekali dengan keluarga Mendiang Hong Si Tiong, namun bagaimana juga dia merasa lega bahwa urusan perjodohan yang ruat itu kini sudah lewat. Liang Hang Ye menangis terisak-isak di dalam kamar Los Men itu, duduk di tepi pembaringan, dirangkul oleh Bilan yang mencoba untuk menghiburnya. Nyonya itu merasa hancur hatinya dan kedukaan hatinya karena kehilangan suaminya masih belum meredah, kini ia ditimpa lagi kedukaan yang lebih menghancurkan hatinya karena ia melihat betapa kebahagiaan puterinya hilang terkena kecemaran namanya. Baru sekarang ia merasa menyesal setengah mati bahwa dulu, ketika masih gadis, ia telah begitu rendah untuk mau menjual tubuhnya kepada para pemuda bangsawan demi membalas budi luma. Ah, ia menyesal sekali. Di dunia ini, hanya Han Si Tiong seorang yang tidak memandang rendah dirinya yang pernah menjadi pelacur. Dan satu-satunya orang itu kini telah tiada. Semua orang tentu tidak akan jauh bedanya dari sikap keluarga kue memandang dirinya. Seorang bekas pelacur. Seorang sampah masyarakat. Wanita yang sehinah-hinanya. Dan bukan ia seorang yang harus memetik buah pahit sebagai akibatnya, Melainkan kini putrinya, anak satu-satunya yang tersayang, harus pula merasakan buah akibat yang amat pahit itu. Aduh! Tian, sudikah engkau mengampuni hambamu yang hina ini ia merintih dalam tangisnya. Ibu, ibu. Mengapa ibu menangis seperti ini? Ibu, apakah artinya semua ini? Tuduhan nyonya kue tadi, masa lalu ibu di kota Cinkoan, apa artinya itu? Bagaimana sih masa lalu ibu ketika tinggal di Cinkoan sehingga mereka berani menghina ibu seperti itu? Semestinya ibu tidak mencegah aku membasmi orang-orang yang berani menghina LBU seperti itu, Aik. Jangan, anakku. Mereka tidak bersalah, mereka adalah orang-orang terhormat, orang-orang baik, sedangkan aku. Ibumu ini, ah, seorang wanita hina yang sudah cemar namanya, ibu, ceritakanlah semua ini. Ibu membuat aku menjadi penasaran liang hang yei menyusut air matanya. Dengan sepasang meti merah dan wajah agak pucat, jantungnya berdebar tegang membayangkan bagaimana nanti sikap anak tunggalnya kalau mendengar riwayatnya yang hitam, lalu berkata lirih, lambat-lambat, sambil memegangi kedua tangan anaknya, takut kalau ditinggal. Baiklah anakku. Dengarlah baik-baik, ibumu akan menceritakan. Daulu kurang lebih 20 tahun yang lalu, ada seorang gadis berusia 18 tahun yang tinggal bersama bibinya. Gadis itu adalah seorang anak yatim piatu sejak kecil sekali. Ia tentu sudah terlantar dan mungkin mati kelaparan kalau saja ketika baru berusia 3 tahun itu ia tidak diambil dan dirawat bibinya sehingga menjadi dewasa. Bibinya amat sayang kepadanya, ia diajar segala macam kepandayan yang patut dipelajari seorang anak perempuan. Gadis itu berhutang budi besar sekali kepada bibinya. Akan tetapi bibinya itu seorang janda dan untuk membiayai hidupnya dan keponakannya, ia mempunyai pekerjaan yang tidak terhormat, yaitu membuka sebuah rumah pelesir yang menampung beberapa orang pelacur. Gadis itu sejak anak-anak sudah hidup di lingkungan para pelacur. Setelah ia berusia 17 tahun, para tamu banyak yang menginginkan dirinya. Akan tetapi bibinya mempertahankan. Setelah para pemuda bangsawan tinggi yang menginginkannya, bibinya itu memujuknya agar mau melayani pemuda bangsawan karena bibinya mulai diperas pembesar pemungut pajak sehingga kekurangan uang. Gadis itu merasa berhutang budi kepada bibinya dan tidak tahu care lain untuk dapat membalas budinya. Maka ia lalu menyerah, menuruti keinginan bibinya, mulailah melayani para tamu bangsawan yang menginginkannya dengan harga tinggi. Ia menjadi pelacur tingkat tinggi dan para langganannya hanya pemuda-pemuda bangsawan pilihan bibinya yang sebetulnya amat sayang kepada keponakannya itu. Setelah setahun lamanya menjadi pelacur, gadis itu bertemu dengan seorang pemuda dan saling jatuh cinta. Pemuda itu walaupun mengetahui bahwa gadis itu menjadi pelacur, tetap mau mengawininya. Mereka menikah dan pindah ke kota raja di mana mereka mendapatkan pekerjaan yang cukup berhormat. Kemudian, gadis yang menjadi istri pemuda itu melahirkan seorang anak. Engkau lah anak itu, bilang. Gadis yang pernah menjadi pelacur di Cinkoan itu adalah, aku, ibumu ini, Liang Hang Yei menundukkan mukanya, tidak berani memandang wajah anaknya. Bilan merasa seolah disambar petir dan tubuhnya seperti kemasukan hawa panas dan dingin silih berganti, membuat wajahnya sebentar merah sebentar pucat. Kemudian meledaklah perasaan hatinya yang ditahan-tahan. Keparat. Jahanam bibi yang menjerumuskan ibu itu. Akanku bunuh ia suaranya gemetar saking marahnya. Bibiku itu telah tewas terbunuh, Bilan. Ia adalah lumah yang mengasuhmu sejak engkau lahir, seketika lemas tubuh Bilan dan air matanya jatuh berderai, mulutnya merintih, ayah-ayahmu seorang budiman. Dialah satu-satunya manusia yang tidak memandang hina padaku, dan kuharap, kumohon, engkau menjadi orang kedua yang tidak memandang hina, akan tetapi Bilan sudah melompat dari tempat tidur, cepat ia membongkar buntalan pakaian, memisahkan dari pakaian ibunya, lalu mengambil pula sekantum uang bekal perjalanan mereka, meninggalkan pakaian ibunya dan bekal luang itu di atas meja, lalu membungkus pakaiannya sendiri. Wajahnya pucat sekali dan alisnya berkerut-kerut, kedua matanya basah, bibir bawahnya digigitnya sendiri. Liang Hang Yei memandang dengan matel, terbelalak, tubuhnya terasa lemah lung lay dan suaranya lirih gemetar, apa, apa, yang hendak, kau lakukan, anakku aku tidak memandang hina kepada ibu, akan tetapi aku tidak dapat tinggal bersama ibu, aku harus pergi membalas kematian ayah. Ibu, aku pergi setelah berkata demikian, tubuh Hon Bilan berkelebat keluar dari kamar Los Men itu. Bilan, anakku. Bilan, Oh Liang Hang Yei berdiri, hendak mengejar, akan tetapi tubuhnya terkulai lemas dan ia roboh pingsan di atas lantai. Akan tetapi Bilan tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Ia berlari cepat meninggalkan Los Men itu dengan air matu bercucuran. Telinganya seolah mendengar ejekan dan cemoh dengan suara menertawakan. Engkau anak pelacur, anak pelacur, anak pelacur Bilan mencoba menutupi kedua telinganya, namun suara itu masih terdengar terus, mengejar kemanapun ia pergi. Ia menunjukkan langkahnya ke arah kota Cinkoan. Sampai cukup lama Liang Hang Yei rebah telentang di atas lantai kamar Los Men itu. Seorang pelayan wanita setengah tua membawa poci air teh dan cangkirnya memasuki kamar itu tanpa mengetuk karena ia mendapatkan daun pintu kamar itu sudah terbuka. Ketika ia melihat tubuh wanita yang menggeletak di atas lantai, ia terkejut sekali. Cepat ia menaruh poci dan cangkir ke atas meja lalu membungkuk dan mengguncang pundak Liang Hang Yei yang seperti tertidur itu. To Aniyo, Nyonya, To Aniyo, bangunlah. Aih, mengapa engkau tidur di bawah pelayan itu terus mengguncang pundak Liang Hang Yei, mengira bahwa tamu itu ketiduran di bawah. Ia memang belum pernah melihat orang pingsan sehingga tidak dapat membedakan antara orang pingsan dan orang tidur. Akan tetapi karena Liang Hang Yei memang sudah cukup lama jatuh pingsan dan memang sudah waktunya siuman, maka ketika pundaknya diguncang-guncang, ia membuka matanya. Ia segera teringat kepada putrinya, akan tetapi ketika membuka macu melihat wanita setengah tua, pelayan losmen itu, ia mengeluh lalu bangkit duduk. Baru ia menyadari bahwa tadi ia rebah di atas lantai. Aih, To Aniyo, mengapa To Aniyo tertidur di atas lantai pelayan itu bertanya sambil menyeringai, merasa lucu dan terheran. Liang Hang Yei mencari-cari dengan pandang matanya, akan tetapi tidak melihat bilan dan teringatlah ia betapa putrinya itu telah melarikan diri, meninggalkannya. Ia memandang ke arah meja dan di situ terdapat tumpukan pakaiannya dan kantung uang. Enci pelayan, apakah engkau tadi melihat putriku pergi dari sini tanyanya kepada pelayan itu walaupun ia sudah tahu bahwa anaknya pergi meninggalkannya. Ya, saya melihatnya, To Aniyo. Bukankah putri To Aniyo gadis cantik berpakaian serba merah muda? Tadi saya melihat ia pergi dengan tergesa-gesa meninggalkan losmen. Enci, saya juga mau pergi. Berapa saya harus membayar sewa kamarnya pelayan itu memandangnya dengan bengong. To Aniyo tidak jadi menginap di sini. Tidak, aku ada urusan penting dan harus pergi sekarang juga, kata Liang Hang Yei sambil membungkus pakaian dan kantung uang itu. Karena To Aniyo belum bermalam dan hendak pergi sekarang, maka tidak usah To Aniyo membayar sewanya. Nanti akan saya laporkan kepada pengurus losmen, Liang Hang Yei mengambil beberapa potong uang dan memberikannya kepada pelayan itu. Ambillah uang ini untuk membayar kerugian losmen dan selebihnya untukmu. Terima kasih, To Aniyo, terima kasih, pelayan wanita itu membungkuk-bungkuk senang karena uang itu lebih dari cukup untuk membayar sewa kamar satu malam dan kalau pengurus membelahkan tamu ini tidak membayar apa-apa karena belum menginap, berarti semua uang itu untuknya. Liang Hang Yei membawa buntalan pakaiannya dan keluar dari losmen itu. Setelah keluar dari losmen, barulah K membiarkan air matanya turun berderai membasai pipinya. Ia tidak peduli kepada orang-orang yang berpapasan dengannya di jalan raya memandannya dengan heran. Ia juga tidak tahu kemana ia akan pergi. Ia tidak mampu memikirkan apa-apa lagi. Putrinya telah pergi meninggalkannya. Suaminya sudah lebih dulu meninggalkannya. Tiba-tiba terasa betapa amat sangat ia merindukan suaminya. Ia seperti orang merabah-rabah dalam kegelapan, ditinggalkan, kesepian, sendirian, hampa dan perasaan hatinya terasa pedih dan wancur. Kandahon si Tiong, Tiongko suamiku, kenapa engkau meninggalkan aku? Bawalah aku serta, suamiku ia terseduh dan melangkah tersaruk-saruk keluar dari kota raja. Para prajurit penjaga pintu gerbang kota raja juga merasa heran melihat ia menangis sambil melangkah terhuyung-huyung, akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Hatinya perih, tubuhnya lunglai dan pikirannya kosong. Liang Hang Yei berjalan terus di bawah sinar matahari sampai menjelang senja. Kedua kakinya sudah lemas. Air matanya sudah kering. Matthew yang membengkak dan merah karena tangis itu memandang ke depan dengan kosong, seperti mayat hidup karena mukanya pucat. Ia tidak memperdulikan lagi perutnya yang perih dan lapar, kerongkongannya yang khas dan kering. Ia hanya tahu bahwa ia harus berjalan, entah kemana. Ia seperti sudah mati walaupun anggauta tubuhnya masih bergerak. Bibirnya yang kering itu tiada hentinya menyebut nama suaminya. Tiongko 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 tanpa ia sadari, ketika senja tiba, ia telah mendaki sebuah bukit dan tertatih-tatih melangkah sampai ke depan sebuah kuil. Pandang matanya kabur dan ia hanya samar-samar melihat kuil itu, lalu tubuhnya terguling roboh di atas tanah depan kuil. Pingsan Ketika liang hanggei siuman dari pingsannya, pertama-tama hidungnya mencium bau sedap. Biasanya obat-obatan yang terdiri dari akar-akar, daun-daunan, dan rempah-rempah yang mengeluarkan bau sedap yang khas ini. Lalu ia membuka matanya. Segera ia bangkit duduk ketika melihat bahwa ia tadi rebah di atas sebuah dipan sederhana, dalam sebuah kamar yang kecil dan sederhana pula. Ia melihat buntalan pakaiannya di sudut kamar itu. Kamar itu gundul tanpa hiasan apapun. Tubuhnya terasa ringan dan hangat, juga perutnya terasa hangat. Mulutnya juga merasakan kepahitan jamu yang mungkin telah diminumkan orang selagi ia pingsan. Ia teringat bahwa tadi ia berada di depan sebuah kuil ketika tiba-tiba segalanya menjadi gelap. Ia dapat menduga bahwa ia tadi tentu jatuh pingsan dan entah siapa yang telah menolongnya. Lalu teringatlah ia akan keadaan dirinya. Suami mati dan anak meninggalkannya. Datang lagi kesedihan menyelimuti hatinya. Ah, mengapa ia ditolong orang? Mengapa tidak dibiarkannya saja ia mati menyusul suaminya? Betapa akan berbahagianya mati bertemu dan bersatu kembali dengan suaminya tercinta? Langkah kaki lembut membuat ia menengok ke arah pintu. Seorang nikau, pendeta wanita budis, memasuki kamar. Usianya sekitar 60 tahun, namun wajahnya masih tampak belum ada keriput dan sinar matanya lembut. Mulutnya tersenyum penuh kesabaran. Sepotong wajah yang cerah, sabar dan penuh pengertian. Jubahnya kuning dan sederhana sekali. Kepalanya yang gundul ditutup di sebuah topi kain berwarna kuning pula. Melihat nikau itu, Liang Hang Yei lalu turun dari pembaringan dan menjatuhkan diri berlutut di depannya, lalu meratap. Mengapa saya ditolong? Mengapa saya tidak dibiarkan mati saja? Saya ingin mati, saya ingin berkumpul kembali dengan suami saya yang tercinta Om Itohut. Anak yang baik, lahir dan mati tidak dapat ditentukan oleh keinginan kita. Kalau engkau dalam kehidupan ini merasa sengsara, apakah kau kira setelah mati akan terlepas daripada sengsara? Kalau suamimu sudah meninggal dunia lalu engkau menyusul mati, apakah kau kira kalian akan dapat berkumpul seperti ketika di dunia? Anak yang baik, mengapa engkau menjadi putus asa seperti ini? Tidak ada di dalam kehidupan ini kesusahan yang tidak dapat diatasi. Kesusahan dan kesenangan hanya permainan sementara saja dalam kehidupan manusia, akan tetapi tidak ada gunanya lagi saya hidup. Suami dibunuh orang, anak satu-satunya meninggalkan saya karena marah mendengar bahwa ibunya, saya ini, adalah seorang bekas pelacur. Hidup saya hanya akan mencemarkan nama baik anak saya dan tidak ada orang yang sudi mengambil anak pelacur menjadi mantunya. Ah, dosa saya yang saya lakukan di waktu muda dulu kini akibatnya ditanggung oleh anak saya. Hanya suami saya seorang yang menghargai saya, tidak memandang rendah saya yang bekas pelacur. Maka saya ingin ikut dia, saya, Om Itohut. Tidak ada manusia sempurna tanpa dosa di dunia ini. Berbahagialah manusia yang menyadari akan dosa-dosanya, bertobat lahir batin tidak akan mengulang kesalahannya. Akan tetapi sebaliknya celakalah orang yang merasa dirinya suci sendiri, angkuh dan pengah, karena sewaktu-waktu dia dapat terjeblos ke dalam jurang dosa yang lebih parah lagi, kemudian Nikou itu berkata dengan suara penuh wibawa. Liang Hang Yei, angkat mukamu dan lihat, siapa ini, aku Liang Hang Yei terkejut dari heran mendengar Nikou itu menyebut namanya. Ia mengangkat muka mengamati wajah wanita itu dan matanya terbelalak melihat wajah yang tersenyum itu, ingatannya melayang kembali ke 25 tahun yang lalu ketika ia bertemu dengan seorang Nikou yang kemudian mengajar ilmu silat kepadanya. Subo, ibu guru ia lalu merangkul kedua kaki Nikou itu dan menangis. Subo, teocu, murid, mohon ampun, subo omitohut. Hang Yei, orang yang mengakui dosanya dan mau bertaubat, sudah pasti diberi ampun oleh Yang Maha Pengampun. Semua yang terjadi menimpa dirimu bersumber kepada dirimu sendiri, muridku. Karena itu, kalau benar engkau mengakui dosa dan mohon ampun dari Yang Maha Kuasa, terimalah segala yang terjadi padamu dengan hati ikhlas. Anggaplah sebagai penebus dosamu yang dijatuhkan Yang Maha Adil kepadamu. Tahukah engkau, bahwa keinginanmu untuk mati itu pun merupakan sebuah dosa baru yang tidak kalah buruknya. Aduh, Subo, teocu tidak berani lagi, teocu mohon agar subo memenuhi sebuah permohonan terakhir dari teocu. Ahaha, seorang guru sama dengan ayah ibu sendiri. Permohonan murid pasti akan dipenuhi asalkan permohonan itu masuk akal, pantas dan tidak melanggar kebenaran. Subo, teocu ingin menjadi biarawati. Biarlah teocu menebus dosa dan mendekatkan hati kepada Yang Maha Suci agar kelak teocu dapat membantu memberi petunjuk dan penerangan kepada orang-orang yang berada dalam kegelapan seperti yang teocu alami sekarang ini. Bangkit dan duduklah. Untuk menerimamu menjadi nikau, ini harus mengetahui dulu keadaanmu, keluargamu dan apa yang mendorongmu ingin menjadi nikau. Duduklah dan ceritakan keadaanmu, Liang Hang Yei bangkit dan duduk di atas sebuah bangku menghadapi Bian Hui Nikou yang sudah duduk bersilah di atas pembaringan. Dulu, ketika ia dilatih ilmu silat oleh Bian Hui Nikou, pendeta wanita itu baru berusia hampir 40 tahun. Kini sudah berusia 60 tahun, akan tetapi wajahnya masih segar seperti dulu, hanya ada garis-garis ketuaannya. Setelah hatinya tenang terpengaruh oleh sikap gurunya yang tenang penuh damai itu, Liang Hang Yei lalu menceritakan semua pengalamannya, mulai dari ketika ia terpaksa menjadi pelacur untuk membalas budi kepada bibinya sampai akhirnya ia menikah dan mempunyai seorang anak perempuan yang kini sudah dewasa. Ia menceritakan tentang perjuangannya ikut suaminya membantu mendiang General Gak Hui tentang kehidupannya sebagai suami istri terhormat. Lalu ia menceritakan tentang bilan yang diculik orang, sampai akhirnya anak yang hilang dalam usia 7 tahun itu kembali setelah berusia 19 tahun. Akan tetapi kembalinya terlambat karena suaminya dan ia terluka oleh dua orang murid Taukan yang membalas dendam atas kematian pangeran Cusi dari kerajaan Kin dalam perang. Demikianlah, Subo. Karena Teocu amat berduka kematian suami, maka Teocu mengajak Gilan pergi ke kota Raja untuk menemui keluarga Panglima Kwee Gi yang dulu menjanjikan akan menjodohkan putera mereka dengan Gilan. Akan tetapi setibanya di rumah mereka, keluarga Kwee Gi telah mengetahui akan masa lalu Teocu sebagai seorang pelacur di kota Cinkuan dan mereka tidak mau mengambil Gilan sebagai mantu yang sah, hanya mau menerima Gilan untuk menjadi selir putera mereka. Teocu merasa malu sekali, Subo dan terpaksa Teocu mengaku kepada Gilan, menceritakan semua itu kepada Gilan. Anak Teocu itu menjadi marah sekali dan tadinya hendak mengamuk kepada keluarga Kwee akan tetapi Teocu melarangnya. Ia lalu pergi meninggalkan Teocu, katanya hendak membalas dendam kematian ayahnya. Teocu ditinggal seorang diri, suami dan anak telah pergi, Teocu merasa kehilangan, kesepian dan putus asa. Teocu berjalan terus teran patujuan dan akhirnya, tidak kuat lagi dan roboh di depan Kwee. Begitulah riwayat Teocu, Subo, Omitohut. Semoga saja penderitaanmu sebagai hukuman ketika masih hidup ini akan meringankan perjalananmu, pulang ke Lak, Hau Yei. Ternyata sampai sekarang, Toat Beng Coa Ong Ong Kan Datuk Utara itu masih belum sadar dari jalan sesat yang ditempuhnya. Karena engkau kini hidup sebatang kera, dan niatmu menjadi Nikou di dasari keinginan untuk menebus dosa, baiklah Pini menerima permintaanmu, liang Hang Yei menjatuhkan diri berlutut. Terima kasih, Subo. Subo telah membuka jalan ke arah kehidupan baru bagi Teocu, duduklah, Hang Yei dan sekarang ketahulah bahwa Pini secara kebetulan memang memimpin para Nikou yang berada di biara, kuil, Kuan Im Byo, kuil Dewi Kuan Im, ini. Sudah lima tahun Pini tinggal di kuil ini dan menghentikan perantauan Pini. Agaknya memang kita sudah berjodoh, Hang Yei sehingga kebetulan pula engkau jatuh pingsan di luar kuil dan dibawa masuk oleh para Nikou. Demikianlah, mulai hari itu, liang Hang Yei diberi pelajaran tentang keagamaan, mempelajari kitab suci dan setelah pengetahuannya tentang agama dirasa cukup, ia pun menjalani upacara cukur rambut sampai menjadi gundul dan menjadi Nikou dan diberi nama biarawati Tiong Cheng Nikou, biarawati lurus bersih, tinggal bersama 15 orang Nikou yang berusia dari 17 sampai 50 tahun, dipimpin Bian Hui Nikou. Karena Bian Hui Nikou melihat bahwa liang Hang Yei atau yang sekarang bernama Tiong Cheng Nikou memiliki bakat besar dalam ilmu silat, maka ia menambahkan pelajaran ilmu silat yang lebih tinggi sehingga murid itu dapat memperdalam ilmu silatnya. Liang Hang Yei seolah sebuah perahu yang tadinya diombang-ambingkan badai lautan dan hampir tenggelam, kini telah menemukan pelabuhan yang aman dan tenteram. Kuan Imbio itu berdiri di lareng Bukit Tawan, tak jauh dari Kota Raja. Hang Dilan melakukan perjalanan cepat sekali menuju Kota Cinkuan. Selama dalam perjalanan itu, wajahnya sebentar pucat sebentar merah, tanda bahwa hatinya dihimpit berbagai perasaan yang mendatangkan perasaan marah besar, malu dan juga kecewa. Seperti ternyanyang di kedua telinganya suara orang-orang di sepanjang perjalanan itu meneriakinya. Anak pelacur. Anak pelacur. Anak pelacur hina keparat. Jahanam. Setan busuk ia memaki lalu berlari kencang sekali bagaikan seekor kijang muda, melompat-lompat sehingga mereka yang kebetulan lewat itu terbelalak keheranan bercampur takjub melihat seorang gadis cantik berpakaian merah lari seperti angin cepatnya. Begitu memasuki Kota Cinkuan yang cukup ramai, di mana terdapat banyak toko penuh barang kebutuhan sehari-hari, toko pakaian dan sebagainya. Juga terdapat rumah makan dan losmen-losmen, gedung-gedung besar milik para hartawan dan bangsawan. Ketika bilan berjalan-jalan sepanjang jalan raya yang ramai, dalam hatinya dianggiam merasa terharu karena kota inilah tempat tinggal ibunya di waktu kecil sampai dewasa, ia memperhatikan kanan-kiri dan akhirnya ia menemukan apa yang dicarinya. Sebuah rumah yang cukup besar, dicat merah dan tampaknya terpelihara, bahkan pekarangannya bersih dan rapi, terdapat pot-pot tanaman bunga. Di depan rumah itu ada tulisan yang membuat ia berhenti melangkah dan memperhatikan. Rumah hiburan bunga merah demikian bunyi tulisan itu. Inilah yang dicarinya, pikir bilan. Sebuah rumah hiburan, tentu rumah seperti ini yang dimaksudkan sebagai rumah pelesir di mana para pelacur menjajakan tubuhnya. Ia melihat banyak kuda yang bagus ditambatkan di kebon samping rumah. Tentu itu kuda tunggangan para tamu. Melihat kuda-kuda yang besar dan bagus itu, bilan dapat menduga bahwa pemiliknya tentu golongan hartawan atau bangsawan. Tanpa ragu-ragu ia memasuki pekarangan yang cukup luas itu. Tiga orang tukang pukul penjaga rumah hiburan itu, tiga orang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, segera menyambut kedatangan bilan. Melihat yang datang seorang gadis yang cantik jelita, tiga orang jagoan itu menjadi haran. Apakah ini seorang bunga baru? Belum pernah mereka melihatnya dan sebagai jagoan penjaga rumah hiburan di mana terdapat banyak wanita cantik, mereka tidak biasa menggoda wanita karena hal itu dilarang oleh pemilik rumah hiburan. Akan tetapi mereka curiga kalau-kalau yang datang ini istri seorang tamu yang berada di rumah hiburan. Kalau benar demikian, maka wanita ini dapat menimbulkan keributan di dalam. Tunggu dulu, Nona, kata seorang di antara mereka. Siapakah engkau dan ada keperluan apakah Nona masuk ke tempat ini? Kami tidak biasa menerima tamu wanita, hanya menerima tamu pria, biarpun hatinya sedang gundah. Namun karena ia datang untuk mencari keterangan tentang ibunya, Han Delan menahan kesabaran dan menjawab singkat. Aku datang untuk bertemu dengan pemilik rumah hiburan ini. Harap antarkan aku kepadanya atau laporkan kepadanya aku ingin bertemu dengannya. Tiga orang jagoan itu tersenyum. Hem, agaknya seorang calon bunga baru, pikir mereka. Hebat juga gadis ini. Kalau menjadi bunga di situ, pasti dapat mengalahkan semua bunga yang berada di situ. Baik, tunggu sebentar, akan kulaporkan kepada Ciuma, kata jagoan yang hidungnya peset itu dan dia bergegas masuk ke dalam. Dua jagoan yang menanti di luar bersama Bilan, memandang gadis itu penuh perhatian. Seorang di antara mereka yang matanya agak juling bertanya, Nona, siapakah namamu? Aku hanya akan memperkenalkan namaku kepada pemilik rumah ini, jawab Bilan dengan suara datar dan sambil lalu, sama sekali tidak memandang orang itu. Hei, Nona engkau cantik sekali. Kalau engkau menjadi bunga di sini, aku akan mencarikan seorang kongcu, cuan muda, yang kaya raya. Akan tetapi jangan lupa memberi uang jasa kepadaku, Bilan tidak mengerti jelas maksud kata-kata itu, akan tetapi ia dapat mengira-ngira dan wajahnya sudah berubah merah. Baiknya sebelum ia naik darah, penjaga pertama tadi muncul dengan wajah menyeringai lebar. Nona dipanggil ke dalam. Ciuma menanti di serambi sebelah kiri sana, dia menudin ke samping bangunan di mana terdapat serambi kecil. Ia mengangguk lalu berjalan menuju ke tempat itu. Begitu ia memasuki serambi, seorang wanita berusia sekitar 50 tahun, berpakaian mewah, berhiaskan emas permata dan wajahnya berbedak dan bergincul tebal, keluar dari dalam. Begitu melihat Bilan, matanya terbelalak, wajahnya berseri dan senyumnya melebar dan ia tidak menyembunyikan kekagumannya. Pandang matanya yang berpengalaman itu mengamati wajah dan bentuk tubuh Bilan seperti seorang saudagar kuda meneliti seekor kuda yang akan dipilihnya. Dalam hati ia mencatat bahwa dalam diri gadis yang kini berdiri di depannya itu terdapat sumber ruang yang deras mengalirkan uang memasuki koceknya. Maka, dengan ramah ia lalu menyambut gadis itu. Ah, selamat datang, Nona. Silakan duduk. Mari-mari Bilan duduk berhadapan dengan wanita yang tubuhnya gemrot dan sikapnya genit itu, yang kalau bicara mengangkat-angkat sepasang alisnya yang dicukur kelimis lalu digambari garis hitam kecil melengkung. Terima kasih telah menonton!